Dengan hari lalu lintas Bayangkara, tetapi hari ini yang kita lakukan adalah soplansi untuk memperkenalkan lebih awal kepada masyarakat kita, kepada siapapun masyarakat kita yang ingin mendapatkan SIM. Bahwa sekarang ada smart SIM dengan kelebihannya adalah yang pertama semua forensik kepolisian ada di sini. Di sini itu maksudnya di dalam, di dalam ada SIM dengan kapasitas tertentu yang kita siapkan. Sehingga nama, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan semua ada pada kartu itu. Ya, itu kelebihannya. Kemudian yang kedua juga, pada saatnya nanti ketika kita sudah betul-betul mengeluarkan ini, ya, dan mulai hari ini memang sudah kita jucupan. Dan nanti grand launchingnya tanggal 22 itu juga bisa tertera di sana apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna SIM ini atau oleh pengemudi. Tercatat secara otomatis dan online juga dan real time juga gitu. Dan kita juga bisa mengingatkan bahwa pengemudi sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran itu pada saatnya gitu. Pada saat kita melakukan evaluasi. Apakah pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, demikian juga pelanggaran berat. Tetapi yang lebih unggul lagi, smart SIM ini adalah kelebihannya ketiga adalah, ini bisa digunakan sebagai pembayaran kartu elektronik. Jadi uang kita ada di dalam ini dengan saldo maksimal sebanyak 2 juta dan bisa melakukan pembayaran apa saja. Mulai kita berbelanja pada toko-toko katakanlah mungkin, apa namanya, online. Kemudian bisa tol, bisa juga kereta api, ya. Pokoknya semua yang bisa menggunakan kartu elektronik, kita juga bisa di situ. Kita sudah bekerjasama dengan sepedi dan mudah-mudahan ini memang pada saat uji coba, tetapi pada saatnya nanti bisa kita implementasikan. Jadi tiga item itulah keunggulannya. Di samping kita juga meningkatkan kualitasnya, ya. Mungkin bisa dilihat pembanding SIM yang lama mana, ada nggak SIM yang lama? SIM yang lama kita bandingkan dengan SIM yang baru, ada beberapa kelebihan. Utamanya pada security-nya. Jadi adalah security yang tingkat tinggi ini. Tidak bisa dipasukkan, tidak bisa dicontoh, tidak bisa dimodifikasi oleh siapapun, ya. Banyak pembedanya, gitu. Dan fotonya pun ada dua. Ini ada dua foto, ini foto utama, ini foto security-nya, gitu. Seperti itu, ya. Paham, ya. Tadi kita sudah mencetak tiga SIM. Yang pertama, perpanjangan SIM saya. Yang kedua, perpanjangan SIM-nya Kapol dan Metro Jaya. Kemudian perpanjangan SIM Bapak Bupati Bekasi. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Bupati Bekasi ini. Karena kantor satpas ini ada, karena ada hibah dari pemerintah Bekasi. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, sebagai titik tolak komitmen kita, janji kita kepada masyarakat untuk melakukan pelayanan terbaik.